Saudara kurimu'kumullah Kita harus segera kembali kepada Allah Segera sadar Ayo kita bersama-sama Saling mengingatkan di antara kita Saling bergaling tangan di antara kita Kita ingin masuk surga sama-sama Kita ingin saling mencari hati di surga Mana Bang Adib Mana Pak Wisnu Mana Bu Aisyah Mana Bu Hani Mana semua sahabat-sahabatku Kita saling ingin memberikan mahkota di antara kita Kita pernah ngaji bersama-sama Kita pernah saling mendoakan bersama-sama Kita pernah duduk bersama-sama Kita ingin duduk seperti ini di surga Nanti Surga kurimu'kumullah Ayo Ayo kuatkan jiwa kita Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia Setiap hari mereka turmaun Keliling ke rumah-rumah Keliling ke rumah-rumah Saat kita duduk tertawa terbahak-bahak Saat kita menonton Saat kita sedang lalai Saat kita sedang sia-sia Datang mereka turmaun Sebentar lagi Giliranmu Jangan tertawa terbahak-bahak Keliling lagi Sebentar lagi Giliranmu Aku cabutnya Makanya kita tiba-tiba mendengar Pengumuman di masjid Inna lillah Wa inna ilaihi roji'un Ternyata tetangga kita Yang kemarin masih tertawa terbahak-bahak Loh Dia Ya Allah Bapak Ibu Berbahagialah orang Ketika dicabut nyawa yang sedang baca Quran A'udhu billahi minash shantanirroji'in Bismillahirrohmanirrohim Pagi-pagi Pagi-pagi sedang matahari terbit Aliflah Amin Anak-anak sedang bangun tidur Mendengar suara sakit Ibu baca Quran Suami datang di masjid Mendengar istri sedang baca Quran Dari kal kitabu la rayiba fi Suara terbata-bata Rasulullah bersabda Manqor al-Quran Yang baca Quran Terbata-bata Dapat dua pahala Yang membaca Quran lancar Nanti akan dikuburkan oleh para malaikat Ini sekalipun Terbata-bata baca Quran Dari kal kitabu la rayiba fi Hudah lil muttaqin Menitiasakan air mata Indah sekali Rumah yang diperkenalkan Bahasa Quran Indah sekali Bandingkan Ketika rumah itu Hampa Kosong Sia-sia Kita seperti menunggu kematian Kapan aku mati sih? Kenapa aku mati sih? Sambil bermain-main Sambil bersia-sia Sambil bersama Allah Ayo Waktu berlalu Tidak terasa Sebentar lagi akan sebulan Dua bulan Pindah tahun Mumpung saja ada kesempatan Sambil bersama Allah Jangan sampai Nanti Menjadi seperti seorang yang Dia tidak Membawa apa-apa Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia berdiri Liyaumin adhi Yawma yakungun nasu Li rabbil alami Semua orang berdiri Bapak ibu Hindari kita terlalu banyak tertawa Para ulama mengatakan Orang yang banyak tertawa Akan mati hatinya Hindari kita banyak tertawa Banyaklah menangis Banyaklah Memohon ampun kepada Allah Kita hidup di akhir zaman Yang zaman sekarang ini Sudah hampir semua Gambaran yang Nabi ceritakan Dalam hadis-hadis Tentang tanda-tanda Kiamat kecil Itu sudah selesai semua Kita tinggal menunggu Datangnya dejal Tanda pertama Yang akan mengawali Datangnya Kiamat besar Tanda kiamat besar Akan muncul dejal Kita tidak tahu Kapan akan muncul Tapi sudah Semakin dekat Bapak ibu Seluruh fasilitas HP Tontonan Mengajak kita Kesiasiaan Kita keluar Banyak tempat-tempat Yang sia-sia Kurangi Kita berlama-lama Di pasar Di mall Kurangi Suatu hari Rasulullah ditanya Ya Rasul Ya Maha huwa syarul barat Apa tempat yang paling buruk Kata Nabi La Adri Aku tidak tahu Ketemu mereka Jibril Ya Jibril Suil tu Maha huwa syarul barat Wahai Jibril Aku ditanya Apa tempat yang paling buruk Jibril menjawab La Adri Aku tidak tahu Jibril Ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanya Ya Allah Suil tu mahu Wasyarul barat Aku bertanya Apa tempat yang paling buruk Allah menjawab Aswa kuha Mall Mall Disitu orang bertarung Dari pagi sampai sore Habiskan waktu Sia-sia Tidak mendengar Azan Tidak Solat Sia-sia Makanya Nabi bersabda Dali kemakanun Ya tariku fi syaitan Itu tempat bertarungnya syaitan Jadi orang sia-sia Orang lupa Kepada Allah Disitu dia menghabiskan Waktunya Tanpa makna Tanpa pahala Saudara ku Ya Allah Balikin aku Ya al-ka dunia La'alli A'amalu Solihan Fima Tarukta Siapa tahu Aku bisa beramal Soli Ya Allah Sudah kata Allah Kalilah Innaha Kalimatun Hua Kaidu Itu hanya perkataanmu Saja Sudah berakhir Dunia sudah hancur Kamu sudah Pindah ke alam Akhirat Tidak bisa Kau menyesal sekarang Bapak Ibu Jangan menyesal Di akhirat Menyesal Sekarang Menyesal Sekarang Mumpuk masih ada Waktu untuk bertobat Kepada Allah S.W.T Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV